Apakah kalian tahu alasan Oda Sensei gak akan pernah ngebangkitin karakter yang udah pernah mati di serial One Piece? Guys, di salah satu interview, hal itu pernah ditanyakan oleh seorang reporter kepada Oda Sensei. Oda pun menjawab, kalau kebangkitan manusia bukanlah hal yang alami bukan? Jika seorang mangaka akhirnya menghitungkan kembali orang yang mati, maka seharusnya mangaka itu gak membunuh karakter itu. Selain didasari alasan itu, ternyata Oda Sensei udah gak suka sama konsep membangkitkan orang mati sejak dia masih kecil. Dulu, semasa kecil, hal seperti itu ngebuat Oda Sensei meragukan alasan mangaka untuk menghitungkan kembali karakternya. Apakah semua itu hanya didasari kepopuleran atau karena apa? Hmm, sejak saat itu, Oda mutusin dia gak akan melakukan apa yang pernah dia ragukan saat dia kecil. Makanya Oda Sensei sendiri negesin beberapa tahun telah berlalu sejak One Piece pertama kali dibuat dan pemikirannya tentang kebangkitan orang mati gak bakal berubah. Terima kasih telah menonton!